Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Di samping saya sekarang sudah ada galon air mineral Karena memang di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah proyek mengenai galon ini Nanti akan saya gabungkan dengan alat pompa galon elektrik seperti ini ya Supaya nanti saat kita mengisi gelas untuk kita minum untuk airnya itu tidak perlu kita pegang untuk gelasnya Ada dudukan khusus supaya lebih simple dan kita lebih bisa nyantai untuk mengisi air di dalam gelas tersebut Untuk pompa galon elektrik seperti ini sekarang memang lagi tren ya rekan-rekan Dan harganya juga tidak terlalu mahal Kemarin saya beli ini kisaran cuma 26 ribu ya rekan-rekan ya di toko online Dulu saya juga pernah membuat untuk video membuat dispenser galon bawah menggunakan sistem pompa galon seperti ini Oke rekan-rekan kita akan langsung saja untuk mulai membuat dudukan yang simple saja untuk video kali ini Semoga nanti dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian Oke rekan-rekan kita akan cek dulu ini dari pompa galon elektriknya Ini saya sudah pernah menggunakan juga yang model seperti ini cuma ini mereknya beda ya Buat rekan-rekan yang belum pernah memakai bentuknya kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan ya Ini ada tombol powernya di bagian atas Terus ini untuk selang di bagian galonnya Ini spesifikasinya Dan ini untuk pipa keluaran dari airnya Ini untuk selangnya tadi ya yang sudah disertakan Dan kurang lebih seperti ini untuk kelengkapannya Kita akan langsung coba saja ya Ini kita buka dulu untuk galon air mineralnya Nanti tinggal dipasang seperti ini rekan-rekan untuk pompa galonnya simple Dan ini kita akan ukur dulu untuk ketinggian Kira-kira nanti bisa gelas tinggi 15 cm ya Mungkin gelas mug seperti ini bisa pas nanti Saya akan menggunakan papan multiplex tebalnya kurang lebih 12 atau 9 mm juga tidak apa-apa Ini kita ukur dulu ya rekan-rekan ya Untuk bagian tengahnya kurang lebih nanti untuk panjangnya sih 35 cm Atau menyesuaikan saja ya dari bentuk yang rekan-rekan akan buat Kalau saya nanti bentuknya akan seperti ini akan sedikit bersiku ya rekan-rekan ya Seperti ini Nah sekarang sudah jadi untuk polanya Kemudian akan saya potong Untuk pemotongan ini saya menggunakan gergaji benso Supaya lebih mudah ya Saya suka menggunakan gergaji benso ini karena Huatnya kecil ya rekan-rekan ya Cuma 350 watt dan suaranya tidak berisik Dan menurut saya sih cenderung aman jika kita menggunakan gergaji benso ini Oke kita selesai untuk pemotongan ini bagian sudutnya Rekan-rekan juga bisa menggunakan gergaji model lain ya Tidak harus model seperti ini Gergaji manual pun tidak masalah Oke rekan-rekan sudah jadi seperti ini untuk bentuknya nanti kurang lebih ya Dan ini bagian tengahnya akan saya buat lingkaran Bisa buat lingkaran diameternya kurang lebih 18 cm Nah seperti ini Kemudian ini saya bur untuk memasukkan mata gergaji dari jigsaw Ini saya menggunakan T101AO Supaya pemotongan melengkungnya lebih leluasa ya Saya menggunakan jigsaw model listrik saja seperti ini Kita selesaikan untuk pemotongannya Sudah selesai ya Seperti ini untuk hasil potongannya melengkung lingkaran di bagian tengahnya Kemudian akan saya bentuk profil Menggunakan profil model sederhana seperti ini Kita langsung pasang di mesin profil atau mesin trimmer Ini bagian lingkarannya Ini bagian bawah kita profil dulu Bentuknya seperti ini Dan untuk sisi bagian atasnya juga sama Kita profil juga jadi nanti bolak-balik ya Jadi bisa melengkung Seperti ini hasilnya Kemudian kita masuk langkah untuk pengamplasan Atau menghaluskan dari setiap sisi Bagian atas, bagian samping Kemudian saya akan membuat untuk stopper Dispenser Apa namanya galonnya ya Saya membuat potongan 8 x 4 cm seperti ini Kemudian bagian pojoknya Ini kita potong sedikit supaya lebih bagus Nah bentuknya seperti ini rekan-rekan Membuat sebanyak 3 batang atau 3 lembar untuk papannya Nah ini kita akan langsung pasang untuk stoppernya di bagian belakang 1 Untuk pemasangannya saya menggunakan skrup saja ya Sebelum di skrup kita bur dulu 3 mili supaya tidak pecah untuk multiplexnya Oke seperti ini kita pasang lagi untuk sisi sebelahnya Nah kita pasang 2 cukup Nah kita pasang 2 cukup Dan stoppernya kita pasang di sisi yang berlainan seperti ini Pokoknya diameternya nanti adalah diameter galon ya Jadi nanti menempel di setiap sisi galonnya Ini sudah siap Kemudian akan saya pasang untuk pengait di bagian belakang kurang lebih 2 cm Seperti ini ya rekan-rekan ya Supaya nanti bisa terkait untuk dudukan ini tidak jatuh Nah seperti ini kita pasang di bagian belakang Kurang lebih seperti ini sudah siap untuk dudukannya Supaya lebih bagus ini akan saya finishing ya rekan-rekan ya Finishingnya simple saja Saya akan menggunakan dari kertasif ini untuk pelapisnya PVC seat ya Cuma ini sudah ada lemnya Tinggal kita potong saja ini simple ya rekan-rekan ya Tinggal kita buka saja untuk penutup bagian belakang Dan tinggal kita tempel jadi tidak perlu kita lem lagi Oke seperti ini tinggal kita rapikan bagian ujungnya Bagian pinggirnya Kita rapatkan dan bagian tengahnya ini kita lubangi Supaya lebih bagus Kita menggunakan heat gun ya rekan-rekan ya Supaya bentuknya bisa mengikuti dari lengkungan kayunya di bagian tengah Nah seperti ini rekan-rekan sudah siap Sudah selesai untuk proses pelapisan kertasifnya Sekarang kita tinggal pasang untuk pompa galon ini Kita rakat dulu kita pasang untuk pipanya Kemudian untuk selangnya ini di bagian bawah Tinggal kita colokkan saja seperti ini Kemudian kita akan langsung pasang di bagian galon air mineralnya Kita buka dulu seperti ini Kemudian untuk selangnya kita masukkan Dan tinggal kita taruh saja Biasanya kita seperti ini ya rekan-rekan ya Kita pegang untuk gelasnya Jadi dua tangan bisa mengoperasikan Sekarang kita akan coba menggunakan dudukan seperti ini Tinggal kita masukkan dan kita rapatkan Kita ratakan di bagian dasarnya seperti ini Ini sudah kencang ya rekan-rekan ya Karena ada penjepitnya Kurang lebih seperti ini rekan-rekan ya Sudah oke sudah terpasang untuk dudukannya Kita tinggal taruh untuk gelasnya dan tinggal kita pencet Airnya sudah mengalir atau keluar Pas di atas dari gelasnya Kita tunggu penuh saja Tidak perlu untuk dipegang lagi Setelah penuh tinggal kita matikan untuk pompa galonnya Lebih simpel ya rekan-rekan ya Jadi lebih rapi Kita tidak perlu memegang gelas terus menurut sampai airnya penuh Kita bisa taruh di dudukan ini Dan dudukan ini juga bisa berfungsi sebagai tempat menyimpan gelas juga ya Kita bisa taruh dua gelas lagi di kanan kiri Jadi bisa difungsikan untuk tiga gelas secara bersamaan Oke rekan-rekan kurang lebih seperti ini ya Video singkat dan simpel kali ini Untuk membuat dudukan galon Untuk pompa galon elektrik seperti ini Semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe nya Yang suka dengan video ini silahkan klik like Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa Terima kasih dan tetap semangat Terima kasih telah menonton